G**s Ternyata tanjakannya banyak, bukan tanjakan Cino Mati satu doang gitu enggak Kita agak cobanya langsung ke ekstrim aja kali ya Iya Ini udah deket lagi ke puncak Bukit Cino Mati Ternyata ini lebih curam Balai menek, mau nanjak lagi, mau ladin menek Gua gak bisa bahasa Jawa soalnya Isi neng joro Bahasa Minang gua bisa Iya Lu gak bisa Kayaknya kita, nama konten kita kita ganti deh kayaknya Apanya Kita nanjak keliling Indonesia Kayak next Carlos Iya iya boleh sih boleh Bang next ya Iya kita bikin nanjak tapi ya bang ya Kayaknya itu aja deh Kalau dia makan kan Iya dia makan keliling Indonesia, kita nanjak keliling Indonesia Kita nanjak keliling Indonesia Terima kasih selamat menikmati Dewi belum tau Rono belum tau dulu tandaannya kayak aku tapi sayang sekali Michael gak ada kali ini dia lagi pulang kampung ke Belanda ngeliat kakeknya, dulu kakeknya itu VOC ya? dulu di sini ya? berusia dia berusia dia jadi kok cuman Dewi yang londong lagi ini kampungnya pulang kampung ke Belanda, jadi ya kita lah yang berdua ya tapi bebannya tetep, akan kita isi full pasti oke lah kita bawa Stargazer X yang paling wanyar oke sebelum mulai videonya klik dulu tombol subscribe agar gak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin yang udah subscribe, mantap tapi sebelum kita kita sebutin dulu apa kelebihan dari mobil ini yang pertama sih yang pasti tampilannya sekarang jadi lebih keren lebih keren ya gue punya Stargazer ya jujur kalo dibanding Stargazer gue yang lama seneng gue ya adanya saya lebih marah iya gue akan pilih Stargazer karena mesinnya ya gue gak pilih desainnya tapi sekarang desainnya bagus karena lebih macu ya terus ornamennya lebih masuk di sini barangnya 17 gue suka dan gue suka juga warnanya yang gold made yang gold made itu ya tapi kali ini kita ada yang ini, ini bagus juga sih warnanya yang kelebihan mobil ini mesinnya pastinya transmisi dari dulu selalu kagum sama mesinnya hindi Stargazer dan transmisi transfer tenaganya itu enak model berkendaranya banyak dan kemarin kita juga udah komparasi kan terbukti tuh iVTS Stargazer tuh bagus karena tenaganya lebih kecil dari yang paling gede tapi ternyata bisa tetep melesat di depan ya interior udah berubah sekarang lihat dashboardnya seperti itu audionya Bose seperti ini suaranya ya suara Bose selamat menikmati selamat menikmati nah gimana bagus kan dan Bose disini memang terbukti lebih bagus daripada yang di tempat lain ini 8 speaker loh nah itu yang bikin bagus sih dan kelebihananya yang lainnya ya kita udah bikin komparasi sebelumnya iya kabinnya luas banget itu lengkap lah kalo mau nonton komparasinya langsung nonton ke komparasi kita yaudah lah sebenernya intinya kita akan mau nanjak disini ya yaudah sekarang kita langsung aja kali Vic ya iya langsung aja kita ke lokasinya sub indo by broth3rmax Baiklah, ini kita sudah di Cinomati, tepatnya di daerah Bukit Cinomati. Ternyata tanjakannya banyak, bukan tanjakan Cinomati satu doang gitu, enggak banyak tanjakannya. Jadi kita ngelakuin pengukuran yang pertama, ada di sini yang paling terjal, ini kita ukur tadi sudah dapat di 21. Nah ini dia, 21 derajat, oke lah. Tapi kita nanti ukur juga yang di atas sana karena ada yang terjal juga. Kita ada di tanjakan kedua, ini sudah dekat lagi ke puncak Bukit Cinomati. Ternyata ini lebih curam nih, karena tadi kita coba ukur, aduh ada duri. Kita coba ukur, di sini, ya ternyata di sini 22 derajat. Nanti kita coba di sini lah ya, langsung aja. Ayo! Ya tadi capek ya, ukurnya ya. Karena ada dua tanjakan dan jaraknya ada kali 50, eh 100 meter kali ya maksudnya? Adalah. Serisinya tanjakan satu sama dua. Untung enggak jalan kaki di situ ya. Gue turun juga, tapi capek sih. Ya turun, turun enggak sampai turun kan dulu. Apa namanya, kali ini super travel kita enggak ada. Iya. Iya kan? Michael Burma ya? Iya, Michael Burma. Dia mic itu, super travel aja hormat sama dia mas. Iya. Suhu itu. Saking dia senang nyetir tuh ya? Iya. Sakingnya senang nyetir. Sekaligus kita membuktiin nih, bukan mic doang yang jago nyetirnya. Kita semua itu sebenarnya sama, cuman mic senang banget nyetir. Iya, kita lebih senang duduk jadi pengumpang. Iya. Makanya kalau kita lagi bawa mobil, mic mau nyetir, silahkan. Iya, silahkan mic. Dengan senang hati. Nah, ini kita agak cobanya langsung ke ekstrim aja kali ya. Iya. Sebenarnya mobil ini captain seat. Maksimal 6 orang. Iya kan? Untuk nyaman maksudnya. Untuk nyamannya. Ya kalau dipaksa mah 14 orang juga bisa. Tapi kan enggak nyaman. Iya, juga ngelipet-lipet ya paling kan. Iya. Nah, kita sekarang isi 8 orang. Iya enggak? Iya, tapi 8 orang ini bobotnya mungkin bisa lebih dari kalau ada mic ya. Jauh lah pasti. Iya sih. Coba. Loh kok begitu buat sih? Lu berapa, Vic? 100? Gue naik 115, mas. 115? Kemarin dia. 115. Mas Arief 92, mas ya? Andre 77. Mas Daryl ini teman kita di tengah? 43 saja. Iya. Terus. 92 kan? Set 92. Gue sekarang 60. Sheney? 55. Kimi 55 juga? 57. 591, Vic. Wuh, hampir 600 ya. Hampir 600. Hampir setengah buat mobil. Iya. Segera gue mau beli ini 1 ton, 1 ton 5 lah mungkin. Iya. Jadi kita masih 1,5 ton. Yaudah lah, berarti langsung kita coba tanjakan yang pertama. Ya, akan kita mulai. Seperti biasa, kalau mic itu kan biasanya traction control-nya on. Mode ininya manual ya. Mode manual gigi 1. Itu udah gitu doang AC. AC nyala normal. AC van mah terserah ya? Iya. AC paling dingin aja. Iya, yang low. Iya, panas ini soalnya panas juga. Dan ini depan tajakannya. Dan kita udah nge-set, apa namanya, takanan angin itu sesuai. Jadi rekomendasinya 36 TSA ya? Iya. Kosong di belakang. Kosong. Sampai. Ayo, Vic. Aduh. Oke. Bisa, ini yang 19 derajat ya? Iya, 19 derajat. Aman belakang ya. Ada auto hold. Gas. Wah, emang. Traction control-nya pinter ya. Ada wheel spin, Vic. Tapi langsung di-cut sama traction control. Karena jalanannya miring ke kiri, Mas. Jadi tadi ke kiri, gue koreksi ke kanan. Udah naik. Eh, mudah sekali ya. Gigi 1. Kecepatannya 17, sekarang 18. Naik, ini udah mulai landai. 20, 21, 25. Nah, udah lewat lah ya. Nah. Lewat. Sekarang kita langsung ke tanjakan kedua. Kedua. Karena berdekatan jaraknya. Tapi ini tanjakannya berapa kilo ya dari bawah ya? Tapi naik, datar, naik, datar gitu ya? Tapi naiknya lumayan terjal sih. Lumayan, lumayan. Nah, ini nih. Ini tadi yang 22, 21. Iya, 22. Tadi dekat batu ya? Iya, batu. Sini. Hop, hop. Taman, belakang. Ada, apa, heel start assist ya? Heel start assist. Heel start? Wah, emang powernya enak ya? Ah, gampang. Ya, enggak seru. Padahal udah isi 8 ya? Iya, udah isi 8 ya. Dulu enak duduknya yang belakang ini. Ini kalau kita sebut tanjakannya, kita sempat bikin yang esensial kemarin, mas. Iya. Yang di, apa namanya? Di Cijengkol. Cijengkol. Itu 27 derajat. Itu 27. Itu aja bisa nanjak? Bisa. Ada Michael tuh ya? Itu kita isi ber... Ber 7. Iya, ber 7. Ini kita ber 8. Yakin lah gue kalau tanjakan yang masih 27 derajat, masih bisa lah. Oh iya, sama yang di komparasi kemarin. Iya. Kan ada wheel spin di awal ya? Iya. Itu ternyata Mike agak ngangkat gas. Iya. Ternyata digas aja. Dia tiba-tiba langsung ngelock, langsung bisa naik ya? Iya, traction control langsung ngatur sendiri. Iya. Makanya sebenarnya kalau misalnya pakai Stargazer, Nanjak wheel spin, gas aja terus. Gas aja terus? Ternyata traction controlnya yang ngatur gitu. Sambil ngatur setir ya, maksudnya biar gak lari kanan-kiri. Iya, intinya kita Alhamdulillah sudah bisa menaklukkan tanjakan Cino Mati. Iya. Iya. Banyak yang bilang Cino Mati ini ekstrim, Vick. Iya. Ekstrimnya sebenarnya menurut gue karena dia tanjakannya panjang. Panjang. Iya. Terjal-terjal. Ini sampai atas tanjak. Jalannya kecil, sama gak ada lampu. Iya. Ini kalau malam sih, wah. Ini untungnya kita siang ya. Iya. Kalau malam serem sih. Kalau hujan kita mesti kecet-cetan juga. Iya. Mesti lebih hati-hati sih kalau hujan. Pasti lebih licin. Tidak. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton